Kapal Perang Super Canggih TNI AL, KRII Gusti Ngurah Rai 332, buatan Indonesia perusak kawal rudal. TNI Angkatan Laut AL, memiliki alat utama sistem senjata, alutsista, kapal perang KRII Gusti Ngurah Rai 332. KRII Gusti Ngurah Rai 332 merupakan kapal perang multi-mission fragate kelas Sigma yang dibangun PT. PAL Indonesia, Persero, dan bekerja sama dengan Damenskelde Naval Sea Building, Belanda. Mereka mendesain kapal fragate kombatan untuk menjalankan berbagai misi, yaitu peperangan anti-kapal permukaan, peperangan anti-kapal selam, peperangan anti-serangan udara, serta peperangan elektronika. Kapal perang kelas inilah yang paling sering dikerahkan untuk tugas internasional Indonesia di bawah bendera perserikatan bangsa-bangsa PBB. Spesifikasi KRII Gusti Ngurah Rai 332 Dilansir dari laman resmi PT. PAL dan dikutip dari kompas.com, KRII Gusti Ngurah Rai 332 dengan panjang total 105,11 meter dan berat 2.365 ton merupakan kapal perang kelas light fragate atau perusak kawal rudal, PKR. Kapal perang ini dilengkapi dengan sistem persenjataan meriam utama 76 mm dan dipersenjatai dengan sistem rudal permukaan ke udara SAM. Selain itu, KRII Gusti Ngurah Rai 332 juga memiliki sistem pertahanan diri, close-in way upon sistem CIWS 35 mm, sistem pelontar torpedo, dan sistem rudal permukaan ke permukaan SSM. KRII Gusti Ngurah Rai 332 memiliki kemampuan peperangan elektronik melalui sistem elektronik countermeasure, ECM, dan elektronik support measure, ESM. Sistem tersebut telah terintegrasi dalam combat management system, CMS, yang dimiliki KRII Gusti Ngurah Rai 332. Nama KRII Gusti Ngurah Rai 332 diambil dari nama pahlawan nasional asal Bali, yakni I. Gusti Ngurah Rai. Dia memimpin pasukan bernama Cium Wanara, melakukan pertempuran terakhir dikenal dengan nama Puputan Margarana melawan Belanda pada tanggal 20 November 1946. I. Gusti Ngurah Rai yang terdesak menyerukan kepada pasukannya untuk berperang habis-habisan dengan gagah berani. Pertempuran inilah yang kemudian terkenal dengan Puputan Margarana. I. Gusti Ngurah Rai dan pasukannya gugur sebagai kusuma bangsa. Dengan nama tersebut, KRII Gusti Ngurah Rai 332 diharapkan dapat mewarisi Ruh Pantang menyerah serta keberanian I. Gusti Ngurah Rai dalam mempertahankan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Sebagai informasi, KRII Gusti Ngurah Rai 332 merupakan kapal PKR II bersama KRII Raden Edi Martadinata 331 yang dioperasikan oleh TNIAL. Jangan terima kasih telah menonton! Jangan terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih telah menonton